Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ku bersama dengan saya, AMG. Di video kali ini, saya akan membahas OPPO F11. Seperti biasa nih, sebelum saya lanjut, tiada henti-hentinya, saya butuh dukungan dari kamu semua untuk menekan tombol subscribe yang berwarna merah dan aktifkan bell notifikasinya. Lalu berikan tanda like untuk video ini. Setelah menghadirkan OPPO F11 Pro ke Indonesia, OPPO menghadirkan smartphone versi terjangkau, yaitu OPPO F11. Walau lebih murah, kemampuan OPPO F11 tetap tidak jauh beda dengan kakaknya OPPO F11 Pro. Itu bisa terlihat yang pertama dari desainnya. OPPO F11 membawa bodi yang besar dengan layar seluas 6,5 inch. Ada notch deodrop di layar atas. Pada notch, ditempatkan kamera selfie 16MP dengan earpiece di atasnya. Tampilan layar terlihat tajam karena resolusinya sudah Full HD+. Panel layar yang digunakan yaitu TFT-LTPS, sehingga view angle terlihat luas. Jadi sudah jelas akan memberikan kepuasan untuk urusan nonton video atau bermain game. Nah, pada layar ini kamu bisa mengatur temperatur warna, sesuai selera kamu pastinya. Tampilan homescreen juga bisa diatur, mau standard mode atau drawer mode. Begitu juga dengan tampilan layout homescreen. Tersedia dua pilihan. Untuk perlindungan layar dari goresan, saya sih belum mendapatkan info menggunakan jenis pelindung kaca apa. Kalau teman-teman atau kamu semua yang tahu, boleh bantu saya dengan menulisnya di kolom komentar di bawah ya. Tapi sih memang pada paket penjualan, OPPO F11 ini sudah dipasangkan screen guard. Nah, beralih sisi belakang, desain OPPO F11, buat saya pribadinya, ini terlihat premium dan elegan dengan dua warna gradasi. Dua buah kamera, LED flash, sensor sidik jari, serta tulisan desain by OPPO, plus ada logo OPPO menghiasi bodi belakang. Walau bodi terlihat sedikit tebal nih, serta framenya masih berbahan plastik. Tapi nih ya, feel solid ketika menggenggam smartphone ini masih terasa nyaman. Itu bisa jadi dikarenakan ada dua lekukan di sisi kanan dan kiri bodi belakang. Sama halnya seperti smartphone-smartphone lain yang di mana bodi belakangnya itu diberikan finishing glossy seperti OPPO F11. Sudah pasti ini akan mudah licin, lalu akan mudah juga meninggalkan bekas sidik jari. Maka dari itu sih, saran saya lebih baik langsung pasangkan. Ini yang namanya softcase, dan ini juga sudah tersedia pada paket penjualan. Selain terhindar yang dari namanya noda sidik jari, akan melindungi bodi belakang dari goresan. Jadi, lebih aman. Sementara nih ya, pada bagian software, OPPO F11 membawa tampilan antarmuka ColorOS 6.0 yang sudah berjalan di Android Pie. ColorOS 6 memberikan tampilan antarmuka lebih fresh dan berwarna dibanding ColorOS sebelumnya. Selain itu, ColorOS juga terkenal dengan banyak fitur. Pada menu Convenience 8, terdapat pilihan Navigation Case, Assetive Ball, serta Smart Sidebar. Selain itu juga ada Screen Off Gesture. Ada juga fitur Smart Driving pada menu Smart Service. Pada Smart Driving terdapat dua pilihan, yaitu Driving Mode atau Riding Mode. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan keamanan ketika sedang menyetir kendaraan. Pada fitur ini juga bisa mengatur untuk menonaktifkan nada dering masuk, baik untuk semua panggilan atau panggilan tertentu saja. Selain itu, USB OTG, split screen, dan clone apps juga tersedia. Walau smartphone ini merupakan versi light lah istilahnya ya, versi rendah dari OPPO F11 Pro, tapi spesifikasi yang dibawa sama seperti OPPO F11 Pro. Dimana OPPO F11 menggunakan SOC, yaitu Mediatek Helio P70 dengan fabrikasi 12nm. CPU-nya sudah octa-core dengan 4-core Cortex-A73 dan 4-core Cortex-A53. RAM-nya 4GB dengan internal storage yang luas, yaitu 128GB. Masih kurang juga. Bisa kamu tambahkan microSD pada SIM tray Hybrid. Untuk urusan grafik, mengandalkan GPU Mali-G72 MP3. Sudah tidak perlu diragukan bila hanya menjalankan aplikasi-aplikasi ringan seperti sosial media, nonton video, streaming musik, atau memainkan game kelas menengah seperti Mobile Legends. Begitu juga jika diajak buat main game berat seperti PUBG Mobile. Saya sih tidak mengalami yang namanya lag ataupun frame drop ketika memainkan game ini. Terima kasih telah menonton! 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 Bagian kamera merupakan salah satu keunggulan dari Oppo F11. Smartphone ini membawa dua buah kamera belakang masing-masing 48MP dengan bukaan lensa f1.8 menggunakan sensor Sony IMX586 dan dilengkapi AI kamera. Kamera satunya beresolusi 5MP dengan bukaan lensa f2.4 yang berfungsi sebagai depth effect ataupun efek bokeh. Sementara pada kamera depan beresolusi 16MP dengan bukaan lensa f2.0. Menu-menu lainnya pada kamera ini juga terbilang banyak. Seperti ada portrait, foto, video, google lens, slow-mo, timelapse, expert, pano, dan Nike yang menjadi andalan smartphone ini. Ingin menambahkan watermark sekaligus identitas kamu sebagai fotografer juga bisa loh. Untuk kualitas fotonya sih buat saya pribadi ini sudah bisa dikategorikan bagus. Warnanya cerah dan detail foto juga sangat terlihat. Sementara untuk foto di kondisi minim cahaya atau low light juga bisa terlihat bagus. Foto terlihat terang, warna masih terjaga seperti objek foto dan noise juga minim. Di bagian perekaman video, kamera Oppo F11 bisa merekam entok di resolusi Full HD baik dari kamera belakang maupun kamera depan. Berikut hasil foto dan video dari kamera Oppo F11. Terima kasih telah menonton! Ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang OPPO F11 Ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan OPPO F11 Kalau teman-teman bisa lihat warna langit dynamic range-nya terlalu putih dengan maksud tujuan agar objeknya masih terlihat jelas Kalau seperti ini semua jelas ya Kalau buat saya pribadi ini bagus untuk kualitas videonya Kalau menurut kalian bagaimana silahkan menulisnya di kolom komentar di bawah Urusan audio OPPO F11 hanya mengandalkan speaker tunggal Kualitas suara yang dihasilkan ya ini lagi-lagi menurut pendengaran saya saja ya Bisa saya kategorikan bagus suaranya tidak pecah walau di set kolom full Sementara pada bagian daya tahan Dan OPPO F11 membawa baterai sebesar 4020 mAh Di ColorOS tidak bisa menunjukkan presentasi baterai yang berkurang dari aplikasi yang digunakan Jadi saya hanya bisa memberikan berdasarkan pengalaman saya saja Dengan pemakaian saya sehari-hari sekedar buka sosial media dan balas pesan Whatsapp Plus terkadang juga saya memainkan game kurang lebih 1 jam OPPO F11 mampu bertahan dari pagi hingga malam Satu lagi yang menjadi keunggulan pada OPPO F11 yaitu pengisian daya baterainya Dimana OPPO menggunakan teknologi buatan mereka sendiri yang disebut VOOC Plus Charge 3.0 Ya maaf kata juga disini saya tidak sempat merekod dalam pengujian charge nya Tapi dari pengalaman saya dari kapasitas 10% hingga 100% OPPO F11 ini bisa terisi penuh sekitar 70 hingga 80 menitan Ya buat saya ini termasuk cepat untuk ukuran baterai 4020 mAh Dari penjelasan saya di atas berdasarkan pemakaian saya kurang lebih 2 minggu Saya menemukan banyak kelebihan di smartphone ini Yang pertama yaitu desainnya ini benar-benar terlihat premium dan terasa solid Yang kedua itu performanya yang mumpuni Lalu yang ketiga hasil dari kameranya ini bisa diandalkan Baik dalam kondisi siang maupun kondisi malam atau kurang cahaya Dan yang keempat yaitu daya tahan baterai yang kuat plus didukung VOOC Plus Charge 3.0 Kekurangannya sih buat saya ya terlihat kurang kekinian saja sih Karena masih menggunakan micro USB Satu lagi keunggulan smartphone ini yaitu interlust storage nya yang luas yaitu 128GB Jadi menurut saya OPPO F11 bisa saya rekomendasikan untuk kamu beli Apalagi nih ya saat ini harga jualnya sudah turun Dari Rp3.999.000 menjadi Rp3.699.000 Itu sih menurut saya Kalau menurut kamu bagaimana? Boleh yuk kamu menulisnya di kolom komentar di bawah ya Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai OPPO F11 Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah menonton video ini Dan mohon maaf nih bila ada salah-salah kata di video ini Dan bila kamu punya kritik saran ataupun pertanyaan mengenai video ini Ataupun mengenai channel ini Silahkan menulisnya di kolom komentar di bawah ya Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya Linknya ada di kolom deskripsi Sampai ketemu di video saya selanjutnya Akhir kata saya pamit Bye Bye Terima kasih.